Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman peternak kambing jadi untuk video ini Aksara Agro & Farm menyajikan tentang kenapa atau kok bisa kalau ternak kambing jumbo itu belum tentu untungnya itu selancar jika atau lebih besar untungnya jika kita itu memelihara kambing yang ukurannya kecil atau kambing kacangan seperti itu nah itu contoh sebagai contoh untuk ras lokal ya teman-teman kenapa seperti itu jadi gini teman-teman terkadang peternak itu khususnya pemula itu ambisi atau nafsunya itu sangat tinggi sekali di awal merintis ternaknya itu dari mulai pengadaan kandang manajemen pakan lalu kambingnya sendiri itu maunya itu langsung yang istimewa alhasil itu tidak menyesuaikan atau berkaca dari diri kemampuan ekonomi masing-masing resikonya kalau pemula itu belum mentalnya siap dan akan mengalami kendala itu begitu jatuh untuk bangkit lagi itu susah sekali nah jadi contoh untuk teman-teman misalkan mengawali ternak kambing itu tidak harus dengan jenis yang kambing jumbo atau misalkan disini di kandang perah tidak harus memulai dengan langsung kambing perah teman-teman ras perah itu belum tidak harus seperti itu jadi teman-teman justru di awal itu melakukan pengamatan di kampung atau di desa teman-teman itu yang laku itu jenis kambing apa apakah domba kemudian kambing atau domba yang kuliner yang murah-murah atau domba yang malah domba unggulan ras import crossingan import kalau untuk kambing itu apakah kambing PE atau malah kambing kacang atau justru malah yang kambing perah seperti ini kalau teman-teman misalkan di daerah desanya atau di seputar kandang itu di kota teman-teman itu yang paling mudah untuk dijual itu jenis kambing kacangan karena kacang itu kan memang istimewanya itu kan dagingnya yang kualitasnya lebih bagus ya lebih kemerahan tetapi kalau teman-teman langsung mengeberat dengan kambing perah dan itu baru teman-teman mempemula itu biasanya malah nanti dalam tahap penjualan atau trading itu mengalami kerepotan belum tentu teman-teman mendapatkan pemasaran susunya belum nanti teman-teman menjual anak dari kambing ras perah itu juga tidak masuk ke pasar kandang teman-teman seputaran kandang teman-teman dimana yang paling laris itu yang kambing kacang nah sehingga penyesuaian kita menyesuaikan terhadap pasar yang ada seputaran kita secara market itu dampaknya sangat luar biasa teman-teman nah kalau bahasa jawanya itu biar tidak kecelek kita sudah mengeluarkan modal besar untuk pengadaan kambing ternyata kok kita kecelek kok tidak sesuai dengan peminat di peminat konsumen di seputaran kita nah kalau peminat misalkan di kota teman-teman misalkan kota kuliner misalkan seperti itu nah kemudian teman-teman harusnya kan domba tapi kalau teman-teman perlu lah kambing itu nanti juga tidak masuk untuk penjualan itu teman-teman akan seret akan susah nah maka dari itu selain pemula itu juga harus belajar manajemen pakan manajemen kambing manajemen kandang teman-teman di awal harusnya sudah menyiapkan mata panahnya yaitu pemasaran jadi jangan salah melangkah sebelum memutuskan mau ternak kambing atau domba atau jenis apapun harusnya teman-teman sudah tahu apa sih pasaran produk kambing ternak kambing ternak domba di seputaran kita itu yang paling mudah untuk penjualannya nah jadi seperti itu kalau disini di Sleman daerah si Mayokarta memang kuliner juga banyak kemudian susu itu penjualannya juga degat susu kambing ya teman-teman terus kemudian untuk pedaging juga mudah sehingga pilihan-pilihan ternak di daerah sini itu memang tidak hanya satu jenis saja jadi misalkan disini di kandang perah ini ada cempe jantan juga bisa dilepas sebagai kalau kualitasnya bagus dilepas sebagai calon pejantan bibitan pejantan kalau kualitasnya yang biasa ya dikeluarkan sebagai pedaging terus kalau keluar betina itu biasanya kalau disini memang akan ditahan alias tidak akan dijual karena tentunya indukan-indukan yang sudah di kandang perahan ini itu memang sudah masuk ke dalam standar minimum produksi susu harian nah oleh karena itu kita bercerita melalui video ini Aksara Agro Infam berharap teman-teman bisa mempersiapkan dulu pasarnya dulu di seputar teman-teman sebelum melangkah teman-teman nah itu semoga bisa memberikan manfaat dan wacana baru untuk teman-teman penonton Aksara Agro Infam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh